Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman dan sana selanjutnya Sore hari ini kita kembali akan bantau progres menerjaan tol Padang Cincin Di video sebelumnya kita sudah sampai di atas jembatan layang ini teman-teman Pada sore hari ini kita akan coba lanjut lagi teman-teman ke arah lokasi pengerjaan jembatan sunai Sampai nanti ke SDA 15 plus 800 di lokasi pengerjaan jembatan sunai ketiga ya teman-teman di Sukabulu-Bualong Oke kita lanjut Terima kasih telah menonton SDA 12 plus 600 ya Di Nagari Guayan kecamatan Matang Anek Betan Padang Faryaman Ya disini juga sudah mulai dirapat potong sedikit Bagarnya juga sudah mulai dipasang dan Betan pembatas jalur juga sudah mulai dipasang ya Sebagian Apakah kita bisa lewat dari bawah ini Terima kasih telah menonton ya ternyata teman sudah rampung pemerjaan pemasangan Biggerder di atas ke tiang jembatan di STA 13 ini dan kita juga tidak bisa lewat dari bawah teman karena ya sepertinya jembatan terurat mau dibongkar maka kita bisa lewat di atas ini ya ternyata teman sudah bisa lewat di atas jembatan ini wow mantap keren sudah rampung pemasangan peton Biggerder ya di atas jembatan sungai kedua tol padang singkin ini mantap sangat rapi sekali ya ternyata sudah beberapa hari ini jembatan ini sudah bisa dilewati ya ini teman-teman kita lewat lajur sebelah kiri ya depan kita ini jembatan sungai kedua STA 13 di Nagariboyan yang tadi kita sudah lintasi coba kita lewat dari sini sebelah kanan ini teman-teman kita coba turun dan kita lihat penampakannya ke bawah ini teman-teman kita lihat penampakan sungai petangannya di Nagariboyan ya sebelah kanan kita ini dan di seberang ini dari sekabu lubu alung ya perbatasan ya dikasih jembatan sungai tol padang singkin ini wow mantap nah ini kita coba jalan-jalan di atas jembatan sungai tol padang singkin ya akhirnya pengancaan pemasangan Biggerder di atas jembatan ini rampung juga sudah lama sekali kita tunggu-tunggu ternyata akhirnya bisa dilintasi Oh mantap menurut keren Oh mantap menurut ya tadi kita juga sedikit kaget ya dengan progres pengejaan jembatan ini sangat cepat sekali padahal di video sebelumnya masih belum rampung ya ya ternyata mungkin ini eh akhir-akhir ini cuaca cukup bagus dan juga pengejaan dilakukan sampai malam hari ya sampai lembur sampai jam 10 sebelum malam Oh cukup cantik sekali ya kita teman-teman kita lanjut ke lokasi pengerjaan jembatan sungai ketiga di STA 15 plus 800 ya ini STA 13 plus sudah cukup lumayan rapi di sini teman-teman sudah dipagar besi juga rumput tanaman juga rumputnya juga sudah ditanam ya di tebing jalan tol ini dan sudah dicat peton pembatas jalur tengahnya ini wow keren pada sore hari ini sekitar jam 5 ya teman-teman dan jam 5 sore pada hari ini minggu tanggal 28 Juni 2024 ya cuaca pada sore hari ini mulai agak grimis ya mudah-mudahan tidak turun hujan ya teman-teman agar pengerjaan dan tol ini pada malam hari tidak terganggu karena sebagian item pengerjaan dilakukan sampai malam hari ya selamat menikmati ya ternyata ini juga sudah mulai bisa dilewati underpass di sekabul bualung wow mantap nah ini disana kita lihat teman-teman jembatan sekabul bualung yang roboh beberapa wakti lalu sampai sekarang masih belum diperbaiki ya cukup rapi sekali disini teman-teman sudah bersih ya di cat peton pembatas jalur tengahnya ini wow keren mantap STA 14 plus 350 atau kilometer 14 plus 350 di Sikapu Lubu Alung kecamatan Lubu Alung Beten Padang Pariaman selamat menikmati